Jilang penerapan pembatasan berskala besar atau PSBB di Malang Raya, jumlah persiapan pun dilakukan dan dikoordinasikan di Bakorwil Malang dihadiri Sekda Prof. Jawa Timur. Dalam penerapannya di Malang Raya, peraturan harus lebih detar, sehingga keberhasilan menurunkan pasien positif COVID-19 lebih besar. Pertemuan yang dilakukan oleh Sekda Pem Prof. Jatim dengan tiga pemerintah daerah Malang Raya TNI dan Polri di Bakorwil Malang, Senin sore membahas beberapa hal yang akan dilakukan saat pemberlakuan PSBB Malang Raya. Berkaca dari penerapan PSBB di Surabaya Raya, menurut Sekda Pem Prof. Jatim Heru Cahjono, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, seperti aktivitas pasar dan keramaian warga. Selain itu, peraturan yang akan dituangkan dalam perwal maupun perbub bisa lebih detail terkait kearifan lokal masing-masing daerah. Sekda Pem Prof. Jatim ini juga menambahkan, surat pengajuan PSBB saat ini sudah berada di Kemenkes dan diperkirakan keputusan PSBB akan diumumkan pada hari Selasa. PSBB Malang Raya prosesnya sekarang sudah di Kementerian Kesehatan. Ada beberapa hal yang sudah harus kita cukupi, biasanya seperti pengalaman kita pengajuan PSBB Surabaya, satu hari sudah turun. Oleh sebab itu, pada saat ini sudah kita kirim, kemungkinan besok pagi sudah turun. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan adalah tahapan-tahapan, nanti bisa disampaikan dari Pak Kroop, Bang Ponta, dan Rem, tahapan-tahapan yang digunakan adalah sosialisasi sebelum PSBB itu dilakukan. Setelah keputusan PSBB keluar, Pemda akan melakukan sosialisasi. Dalam penerapan nantinya juga tidak akan serta-merta langsung memberikan tindakan kepada pelanggar, namun akan diawali dengan himbawan, teguran, lalu tindakan tegas. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan, Medora Channel melaporkan.